Tatiana, yang menolak memberikan nama lengkapnya, pindah ke Amerika Serikat dari Rusia bersama ketiga anaknya. Tatiana, dan anaknya, adalah penentang serangan Rusia ke Ukraina yang sejak Januari tinggal di kota New York. Tatiana masuk Amerika melalui Meksiko. Dengan demikian, anak sulung laki-lakinya yang berumur 19 tahun terbebas dari kebijakan wajib militer pemerintah Rusia. Tapi suami Tatiana kini telah menjalani wajib militer. Saya menemukan perempuan yang berjumpa di belakang. Saya menemukan kawan-kawan, yang berjumpa di OMS. Dan dia melalui saya dari sini. Dan kita dengan kawan-kawan, kita berjumpa. Dan dia melalui dia. Sementara itu pada bulan April tahun 2022 kemarin, Presiden Jawa ini juga mengumumkan program Uniting for Ukraine atau Bersatu untuk Ukraina. Jalur khusus untuk warga Ukraina yang ingin datang, tinggal dan juga bekerja hingga 2 tahun di Amerika Serikat. Secara utama untuk program ini ialah sponsor dari warga yang sudah tinggal di Amerika Serikat untuk warga negara Ukraina tersebut. Banyak mencari suara Ukraina yang bergantung pada organisasi nirlaba seperti JCH. Komunitas Yahudi Bensonhurst di Brooklyn yang menghubungkan mereka dengan sponsor dan juga para pencari kerja. Saya kembali tahun, pada Juni, kemudian kembali ke pusat, kembali ke Jeleni untuk membantu saya menghubungkan keluarga saya, karena keluarga saya berada di Mariupol. Dan di pusat, terima kasih banyak Jeleni yang membantu saya menghubungkan keluarga saya, dan keluarga saya sudah kembali ke 26 Dekabri. Per November 2022, Amerika Serikat telah menerima masuk sekitar 180 ribu warga Ukraina melalui jalur kemanusiaan ini. Dari New York, Randy Ucaksana dan tim VOA.